Meskipun sedang memutar video di YouTube, suara yang keluar dari speaker bluetooth ini hanya berasal dari satu aplikasi, sehingga tidak tercampur dengan suara dari aplikasi lain. Fitur ini cukup keren dan jarang sekali bisa ditemukan di HP-HP lain. Biasanya HP Android lain masih bisa dimatikan paksa saat layar masih terkunci. Tapi tidak untuk HP ini, karena dimatikan paksa saat layar masih terkunci, kita diminta memasukkan kata sandi terlebih dahulu. Jarang sekali HP kelas menengah punya fitur keamanan seperti ini. Apalagi HP ini juga sudah support bypass charging, jadi makin keren aja fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy A55 ini. Halo semua, selamat datang kembali di channel Lapak Tegno. Setelah seminggu lebih pakai HP ini, ada beberapa fitur menarik yang aku temukan dan mungkin fitur tersebut susah untuk ditemukan di HP lain. Di deskripsi video ini sudah aku sematkan rincian tips yang akan dibahas. Teman-teman bisa langsung klik link waktunya untuk langsung masuk ke tips tersebut. Langsung saja berikut ini adalah beberapa tips dan fitur yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan pengalaman kalian saat pakai Samsung Galaxy A55. Sebelum membeli HP ini, jangan lupa teman-teman untuk membeli case dan tempered glass terlebih dahulu karena keduanya tidak disertakan dalam kotak penjualan. Terlebih lagi, layar HP ini juga belum dilengkapi dengan proteksi tambahan. Meskipun layarnya sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus, menurutku masih perlu kita siapkan proteksi tambahan sebagai pelindung layar agar layarnya jadi lebih awet dan tentunya lebih aman. Selain itu, kita juga harus beli adapter tambahan yang sudah support power delivery dengan input konektor Type-C. Karena di dalam paket penjualan, kita hanya dikasih kabel data Type-C to Type-C saja. Saat teman-teman beli adapter, aku sarankan beli yang original dengan harga kisaran Rp 299.000. Atau teman-teman juga bisa beli adapter lain dengan harga yang lebih murah. Pastikan mereknya jelas dan punya garansi resmi. Jangan lupa pilih adapter dengan power 25W atau yang lebih tinggi agar proses pengisian daya jadi lebih maksimal. Di sini aku sudah coba tes pakai adapter dari Anchor yang punya daya 30W. Fitur price charging-nya bisa berjalan lancar dengan daya input yang terbaca sebesar 28W. Samsung Galaxy A55 sudah support jaringan eSIM. Dan buat teman-teman yang kebagian paket bundling dari AXIS saat beli HP ini, kalian bisa klaim bundling tersebut untuk mendapatkan kartu eSIM di HP ini. Tentunya dengan tambahan bonus kuota. Caranya masuk ke situs aXIS.co.id slash Samsung, lalu pilih ambil eSIM untuk Samsung Galaxy A55. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor EID, nama lengkap, alamat email, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Selanjutnya kita diarahkan ke halaman baru untuk konfirmasi kode yang dikirim ke email pendaftaran tadi. Setelah itu kita akan dikirimkan email berupa QR Code untuk memasangkan eSIM di HP kita. Untuk memasang eSIM, caranya masuk ke pengaturan cari koneksian, pilih SIM Manager, dan pilih Add eSIM. Lalu scan barcode yang dikirimkan di email pendaftaran tadi. Setelah eSIM berhasil terpasang, selanjutnya kita aktifasi nomor tersebut. Bisa lewat web ataupun lewat SMS ke 4444. Setelah nomor berhasil diaktifasi, download aplikasi AXIS.net di Playstore. Kemudian login menggunakan nomor AXIS yang kita dapatkan tadi. Setelah berhasil login, kita klik menu Playground. Pilih bonus non-stop dan ambil bonus kuota untuk Samsung Galaxy A55. Untuk mendapatkan bonus kuota dari paket bundling ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kita bisa lihat persyaratan tersebut pada halaman situs AXIS.co.id slash Samsung. Teman-teman di sini mungkin pernah putar lagu di HP kalian yang terhubung langsung ke Bluetooth Speaker. Saat lagunya masih diputar, kalian buka Reels di Instagram. Secara otomatis, lagu yang sebelumnya diputar akan berhenti dan suara yang terdengar dari Bluetooth Speaker adalah suara dari Reels yang dibuka di Instagram. Di HP ini ada fitur yang bernama Separate App Sound. Dengan mengaktifkan fitur ini, kita bisa memisahkan output suara dari suatu aplikasi ke Bluetooth Speaker yang tersambung ke HP kita. Jadi output suara yang terdengar di Bluetooth Speaker hanya output suara dari aplikasi yang sudah kita tentukan. Contoh di sini aku putar lagu di Samsung Music dengan output suara di Bluetooth Speaker Eagle Tera Mini 3. Dan saat aku putar video di YouTube, output suaranya tidak terdengar di Bluetooth Speaker, melainkan di speaker HP ini. Selanjutnya ada fitur Side Button. Fitur ini bisa kita akses dari menu setting, masuk ke Advanced Fitur, dan cari Side Button. Di sini kita bisa atur aplikasi yang bisa diakses dengan cepat hanya dengan menekan tombol power sebanyak 2 kali. Fitur ini tetap bisa diakses meskipun dalam keadaan layar terkunci. Selain itu kita juga bisa merubah fungsi tombol power saat ditekan lama dari sebelumnya membuka aplikasi Bixby menjadi membuka menu power off. Buat teman-teman yang mungkin merasa terganggu dengan rekomendasi apps yang ada di Recent Apps, kita bisa matikan fitur tersebut. Caranya buka Recent Apps, klik titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian pilih setting, lalu matikan centang Show Recommended Apps. Maka tampilan ikon rekomendasi yang ada di Recent App tadi akan hilang. Selanjutnya ada fitur Multi Window. Fitur ini memungkinkan kita untuk membuka 2 aplikasi atau lebih di dalam layar. Fitur ini bisa kita akses dari Recent App. Caranya dengan klik ikon aplikasi dan pilih split screen ataupun pilih pop-up view. Sebenarnya ada cara lain yang lebih cepat yaitu dengan swipe pojok atas layar untuk mengaktifkan pop-up view dan bisa swipe 2 jari dari bawah layar untuk mengaktifkan fitur split screen. Shortcut ini bisa kita aktifkan dari menu setting, masuk ke Advanced Fitur dan cari Multi Window. Mungkin ada beberapa aplikasi yang belum support dengan fitur ini. Contohnya aplikasi Shopee. Walaupun secara default belum support, kita bisa memaksa fitur ini agar bisa bekerja di aplikasi tersebut. Caranya masuk ke setting, cari Labs dan aktifkan Multi Window for All Apps. Setelah fitur ini diaktifkan, aplikasi Shopee bisa kita buka menjadi Multi Window. Selanjutnya ada Motion and Gesture. Di HP ini kita bisa aktifkan fitur Double Tap untuk menghidupkan layar maupun untuk mengunci layar. Kita juga bisa mengaktifkan fitur Live to Week untuk menghidupkan layar ketika HP-nya diangkat. Selain itu, ada juga 3 fitur lain yang bisa kita aktifkan. Pertama ada Alert When Pickup. HP akan bergetar ketika ada miss call ataupun SMS. Yang kedua ada Mute with Gesture. Kita bisa nge-mute during panggilan masuk ataupun alarm dengan hanya menutup kamera depan ataupun dengan membalikan posisi HP. Panggilan yang bisa di-mute hanya panggilan telepon seluler, belum bisa untuk panggilan aplikasi lain seperti WhatsApp ataupun Telegram. Dan yang ketiga ada fitur Palm Swipe to Capture. Kita bisa mengambil screenshot dengan swipe dari pinggiran layar ke tengah layar. Pastikan saat memulai swipe, lapak tangan sedikit menyentuh layar. Di HP ini kita bisa duplikat aplikasi Messenger seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Telegram. Caranya masuk ke setting, cari advanced fitur, lalu scroll ke bawah, dan cari dual messenger. Di sini kita bisa pilih aplikasi apa saja yang mau kita duplikat. Selanjutnya ada fitur video call effect. Mirip seperti aplikasi Zoom, kita bisa menambahkan efek background saat video call di aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Google Meet, ataupun Messenger. Selain mengganti background, kita juga bisa menambahkan efek lain seperti efek color tone, ataupun efek face untuk menghaluskan kulit wajah. Dan yang terakhir ada juga fitur Auto Framing. Fitur yang memfokuskan video untuk mengikuti wajah kita. Fitur video call effect ini bisa diakses dari menu setting atau langsung dari quick setting saat video call berlangsung. Selain untuk video, fitur ini juga bekerja untuk kamera foto. Selanjutnya ada fitur Edge Panel. Fitur Edge Panel ini memungkinkan kita untuk mengakses aplikasi lebih cepat hanya dengan swipe handle pada layar. Untuk handle bisa kita atur posisinya di kiri ataupun di kanan. Selain itu kita juga bisa lock handle position, ubah warna handle, atur transparansi, ukuran lebar, dan atur vibrate saat handle disentuh. Fitur handle ini bisa kita fungsikan sebagai shortcut untuk membuka beberapa aplikasi. Caranya tahan dan tarik icon ke tengah layar untuk menampilkan pop-up view dan tarik ke bawah layar ataupun ke atas layar untuk split screen. Selain panel apps, kita juga bisa menambahkan beberapa panel lain dan kita juga bisa download panel baru dari Samsung Store. Di HP ini kita bisa custom tampilan pop-up saat ada notifikasi yang masuk. Kita bisa ubah warna pop-up dan kita juga bisa pilih efek pop-up yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita juga bisa custom warna sesuai keyword yang kita simpan. Buat teman-teman yang menggunakan Samsung Galaxy A55, sekarang tidak perlu khawatir lagi kalau kalian lupa mencabut adapter charger kalian saat mengisi daya terutama di malam hari. Karena di HP ini ada fitur yang bernama battery protection. Fitur yang bisa memutus aliran daya listrik saat baterai HP kalian sudah mencapai presentasi tertentu. Di sini ada 3 mode yang bisa kita pilih. Yang pertama ada mode basic. Dalam mode ini, pengisian daya akan terputus ketika baterai HP sudah menyentuh 100% dan ketika level baterai turun ke 95%, pengisian daya akan dilanjutkan kembali. Yang kedua ada mode maksimum. Dalam mode ini, pengisian daya akan terputus secara otomatis ketika baterai HP kalian sudah terisi sebanyak 80%. Yang ketiga ada mode adaptif. Mode ini adalah kombinasi antara mode basic dan mode maksimum. Pengecasan akan berjalan pada mode maksimum saat akan tidur dan akan beralih ke mode basic sebelum kita bangun pagi. Pola dan kebiasaan kita saat menggunakan HP ini akan dipelajari oleh sistem di HP ini supaya mode ini bisa jadi lebih akurat. Di sini aku sudah coba menggunakan fitur ini. Fitur yang aku pakai adalah fitur maksimum. Dan fitur ini memang benar-benar bekerja. Seperti yang terlihat di power meter, ketika baterai sudah terisi sebanyak 80%, pengisian daya akan terputus secara otomatis. Samsung Galaxy A55 memberikan kemudahan dalam mengatur tampilan wallpaper dan tampilan lock screen. Kita bisa atur tampilan jam, tambahkan widget, ubah tampilan notifikasi yang muncul, dan kita juga bisa atur shortcut untuk suatu aplikasi yang sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, tampilan wallpaper juga bisa kita custom sendiri. Kita bisa menambahkan frame pada foto, mengganti background foto, dan mengganti warna background foto. Selain itu, kita juga bisa pilih sampai 15 foto ataupun video untuk kita jadikan wallpaper pada lock screen. Dan tampilannya akan bergantian saat kita membuka lock screen. Sayangnya fitur ini belum tersedia untuk tampilan home screen. Dalam fitur ini, kita juga bisa merubah color palette sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ada fitur Always on Display. Di HP ini ada 4 pilihan mode Always on Display yang bisa kita pilih. Pertama ada mode Always, di mana Always on Display-nya selalu menyala. Yang kedua ada mode Tap to Show, untuk menampilkan Always on Display saat layarnya disentuh. Yang ketiga ada mode Schedule. Mode ini untuk menampilkan Always on Display pada waktu tertentu saja. Dan yang terakhir ada mode For New Notification, untuk menampilkan Always on Display saat ada notifikasi yang masuk. Selain itu, kita juga bisa menampilkan informasi musik saat fitur ini diaktifkan. Selanjutnya ada Flash Notification. Dengan fitur ini, kita bisa menggunakan kamera flash sebagai penanda notifikasi yang masuk yang dapat kita sesuaikan untuk aplikasi tertentu. Selain itu, ada juga fitur notifikasi screen flash yang dapat disesuaikan untuk aplikasi tertentu dengan warna yang berbeda. Fitur screen flash ini hanya berfungsi saat layarnya tidak terkunci. Fitur ini bisa kita akses di menu setting, cari Accessibility, masuk ke Advanced Settings, dan pilih Flash Notification. Samsung Galaxy A55 sudah dilengkapi dengan fitur keamanan canggih, yaitu Samsung Knock Vault. Fitur yang dirancang khusus untuk melindungi data sensitif dan informasi penting pada perangkat Samsung. Fitur ini memberikan tingkat keamanan lanjutan dengan enkripsi hardware yang kuat untuk melindungi data yang tersimpan di dalam HP ini. Salah satu fiturnya adalah autoblocker. Dengan mengaktifkan fitur ini, kita tidak bisa menginstall aplikasi yang berasal dari sumber yang tidak resmi. Fitur ini sangat cocok bagi orang tua yang mungkin kurang berpengalaman dalam dunia teknologi. Untuk melindungi perangkat mereka dari bahaya malware yang tidak sengaja diinstall. Seperti file aplikasi yang mengandung malware yang disebar melalui aplikasi media sosial. Selanjutnya ada fitur secure folder. Dengan fitur ini, kita bisa memindahkan aplikasi ataupun file penting ke dalam folder ini. Selain fitur enkripsi yang canggih, ada satu hal yang membuatku cukup kagum. Meskipun terlihat sederhana, fitur ini sangat berguna kalau seandainya kita kehilangan HP ini. Fitur ini bisa kita aktifkan di pengaturan cari lock screen kemudian masuk ke menu secure lock setting. Pastikan opsi lock network and security kita centang. Setelah fitur ini diaktifkan, kita tidak bisa menonaktifkan HP ini secara paksa saat layarnya masih terkunci. Ketika tombol power ditekan dan pilih menu power off, kita diminta untuk memasukkan password lock screen HP kita. Selain itu, saat kita mencoba menonaktifkan data seluler, kita juga diminta memasukkan password HP kita. Fitur ini akan jauh lebih aman apabila kita menggunakan eSIM di HP ini. Karena tidak adanya SIM card fisik yang bisa dicopot paksa kalau seandainya HP ini hilang. Masuk ke fitur kamera, ada satu tools yang menurutku cukup membantu saat pengambilan foto ataupun video. Nama toolsnya adalah grid line. Selain berfungsi untuk menambahkan garis bantu pada kamera, di tengah-tengah garis ini terdapat satu garis lagi yang berfungsi untuk memastikan gambar dalam frame sejajar ataupun tidak. Dengan adanya garis ini memudahkan kita untuk melihat objek dengan sudut pandang yang lebih tepat. Jadi buat teman-teman yang sering hasil fotonya terlihat miring, coba deh kalian pakai fitur ini. Buat teman-teman yang suka mengisi layar homescreen kalian dengan banyak widget tapi masih ingin layarnya terlihat rapi, kalian bisa ikuti tips ini. Pertama, kalian tambahkan widget pada layar homescreen. Kemudian klik dan tahan widget tersebut, lalu pilih opsi grid stack. Setelah itu, pilih widget lain yang ingin kita tambahkan. Dan sekarang kita hanya perlu swipe widget tersebut untuk berpindah ke widget yang lain. Selanjutnya ada fitur auto optimization. Fitur ini bisa kita manfaatkan untuk menjaga performa HP kita agar tetap optimal dengan cara menghapus memori dan menutup aplikasi di background. Di sini ada dua pilihan restart yang bisa kita pilih. Ada restart on schedule dan ada restart when needed. HP ini akan di restart secara otomatis ketika sedang tidak kita gunakan. Bagi teman-teman yang bingung mencari tema untuk allusion display karena tidak ada opsi tema lain di pengaturan, kalian bisa pergi ke Galaxy Dim. Selain allusion display, kita juga bisa temukan beragam wallpaper, tema, icon, dan font yang bisa kita download. Untuk mengakses quick setting, kita bisa swipe dari atas layar. Kita bisa swipe di samping kiri ataupun di samping kanan layar. Di sini kita bisa atur untuk menampilkan quick setting dalam tampilan penuh. Caranya buka quick setting, swipe ke bawah, lalu klik icon pensil. Di bagian top, kita bisa atur tombol apa saja yang muncul di bagian atas quick setting. Sedangkan di bagian full, kita bisa atur tombol apa saja yang bisa kita akses dari quick setting dalam mode full access. Di bawahnya ada pilihan quick setting instant access. Ketika fungsi ini diaktifkan, kita bisa mengakses full quick setting dengan sekali swipe pada layar sebelah kanan. Dan swipe pada layar sebelah kiri untuk menampilkan notifikasi. Selain itu, di sini kita juga bisa atur brightness control selalu aktif atau tidak. Dan kita juga bisa atur device control and media output button mau selalu aktif ataupun tidak. Meskipun bukan merupakan HP gaming, HP ini memiliki fitur gaming yang cukup lengkap. Salah satunya ada game plugin. Fitur ini bisa kita download di Galaxy Store dan cari game plugin. Di dalamnya terdapat beberapa fitur gaming. Pertama ada aim assist. Plugin ini berfungsi untuk menampilkan titik sasaran dalam membidik musuh di dalam game. Yang kedua ada game buster plus. Plugin ini berfungsi untuk mengoptimalkan performa saat bermain game. Yang ketiga ada game clock. Plugin ini berfungsi sebagai penanda atau alarm untuk melanjutkan permainan di dalam game yang sudah kita tandai. Yang keempat ada gip creator. Plugin ini berfungsi untuk membuat file dalam format gip. Yang kelima ada PUBG. Berfungsi untuk menampilkan statistik frame rate, CPU, temperature, dan memory usage. Yang keenam ada priority mode. Plugin ini berfungsi untuk membisukan sementara panggilan masuk dan notifikasi lain kecuali alarm. Selain beberapa plugin tersebut, HP ini juga sudah mendukung fitur bypass charging. Sebuah fitur yang biasanya ditemukan pada HP kelas gaming seperti ROG Phone. Fitur ini berfungsi untuk mengalirkan daya langsung ke perangkat tanpa melewati baterai. Dengan fitur ini, umur baterai bisa lebih awet dan HP bisa lebih adem saat digunakan untuk bermain game. Namun ada satu syarat mutlak agar fitur ini bisa berfungsi. Yaitu harus menggunakan adapter power delivery dengan daya minimal 25W atau lebih. Dan dengan presentase baterai di atas 20%. Di sini aku sudah coba pakai adapter power delivery dengan daya 20W. Namun fitur bypass charging tidak bisa diaktifkan. Dan aku juga coba pakai adapter charger bawaan dari Infinix GT10 Pro dengan daya 45W. Hasilnya masih sama, fitur bypass charging tidak bisa bekerja. Jadi agar fitur fast charging dan bypass charging bisa bekerja dengan baik, pastikan teman-teman pakai adapter power delivery dengan daya minimum 25W. Atau teman-teman bisa beli adapter dari Anchor yang sudah aku coba ini. Link pembelian aku taruh di kolom deskripsi video ini. Baru kali ini aku merasakan fitur dan UI-nya Samsung setelah terakhir kali pakai Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2020. Jujur aku pribadi suka banget sama fitur-fitur yang ada di HP ini. Bisa dibilang next level untuk kelas HP menengah. Menurutku HP ini sangat layak untuk dijadikan salah satu pilihan terbaik di range harga 5 jutaan. Oke mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa nantikan full reviewnya di Lapak Tekno. Sampai jumpa semua dan salam tekno. Sampai jumpa.